Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya julio kali ini kita akan membahas tentang Pak Ferry Paulus ya yang berstatement tentang dia itu tidak mau menjabat lagi menjadi direktur utama PT LIGO Indonesia baru ketika nanti ada rapat umum pemegang saham dia beruncam nanti kan dibilang menjelam menjelai tanya sebenarnya ini juga udah menjelam menjelai pak karena Pak Ferry Paulus ini kan menjabat November tahun kemarin November tahun 2022 ketika dia menjabat itu dia kan bilang bahwasannya 2 ataupun 3 bulan saja menjabat, tetapi sampai saat ini hampir 6 bulan dia masih menjabat leha-leha kemudian datanglah Pak Erick Thohir menjadi seperti menggelora membenahi sepak bola Indonesia baru membenahi sepak bola Indonesia kemudian secara tiba-tiba lagi Pak Ferry Paulus mengucapkan bahwasannya dia tidak akan apa ya menjabat lagi ataupun kalau bisa tidak menjabat lagi apakah ini ada sinkronnya kita tidak tahu kita nikmati aja follow up berita-berita ini ya jadi menurut saya Pak Ferry Paulus ini kalau dibilang menjelam menjelai sebenarnya sudah melakukan itu kemudian banyak kan netizen yang mempertanyakan kenapa Pak Ferry Paulus ini masih menjabat padahal janjinya itu hanya 2 sampai 3 bulan tetapi sampai 6 bulan pertanyaan itu di sisi lain ya netizen kemudian di sisi lain itu ada netizen yang seolah-olah itu membela Pak Ferry Paulus ini ya kita tidak tahu ini netizen dari mana tetapi yang jelas mungkin teman-teman sudah bisa menempat dari mana itu modus apa yang netizen ini membela Pak Ferry Paulus ya karena dedikasi Pak Ferry Paulus ya memang manusia itu banyak kekurangan ya tetapi kalau menurut saya untuk Liga Indonesia yang tahun kemarin dipegang saya rasa amburadul menurut saya jadwal juga tidak bisa kita apa ya tidak bisa kita ikuti dengan baik jadwal yang hari besok main ini batal dan lain sebagainya tidak terstruktur gitu lah ya kemudian netizen ini membela masih membela mati-matian tentang Pak Ferry Paulus apakah netizen ini adalah fans dari klub yang diuntungkan Pak Ferry Paulus nah ini yang menjadi pertanyaan netizen dari mana ini cek saja kemudian pasti Anda melihat siapa orang itu saya sudah membuka beberapa orang beberapa akun yang mungkin dari fans klub salah satu klub di Indonesia kita tidak mau menyebut mungkin teman-teman sudah tahu siapa ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry Paulus yang sudah memberikan dedikasi pekerja untuk sepak bola Indonesia biar bagaimanapun Pak Ferry Paulus adalah apa ya orang yang berusaha membenahi siapa bola Indonesia gagal atau tidaknya manusia yang menilai kalau menurut saya kurang begitu cocok jika Pak Ferry Paulus terus-terusan berada di PT Liga Indonesia baru sebagai direktur utama saya tidak setuju menurut saya seperti itu ya teman-teman kalau menurut teman-teman bagaimana Pak Ferry Paulus ini apakah benar-benar nanti meletakkan jabatan ini ataukah masih terus dengan dia menghianati lagi kata-kata dia menjelai-menjelai itu kita tunggu kita follow up berita ini mudah-mudahan Pak Ferry Paulus tidak lupa dengan statement-statement yang jenaka ini sampai menunggu komentar bobotoh asumsi bobotoh tentang Pak Ferry Paulus ini lanjut kita bangga kita biasa serupet dulu mantap Pak Ferry Paulus terima kasih selama benahi sepak bulan Indonesia walaupun gagal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati